Penundaan pelaksanaan pilkades rentak di dua desa di Kabupaten Batanghari. Salah satunya di desa Simpang Rantau Gedang, kecamatan Mersam mendapat sorotan dari para calon kepala desa. Bahkan lima cakades kompak menyuarakan protes dan menuntut pemerintah daerah tetap melaksanakan pemilihan di desa setempat. Mereka mempertanyakan keputusan tim kabupaten yang mengeluarkan kebijakan menunda pelaksanaan pilkades di desa Simpang Rantau Gedang tersebut. Sebab sampai saat ini belum ada penjelasan maupun alasan yang mendasar. Terkait penundaan pesta demokrasi di desa setempat. Menurut cakades Lenny Mariani, mereka sudah memenuhi persyaratan untuk bertarung di pilkades rentak yang dicatwalkan 26 Agustus 2021 nanti. Namun sayangnya tanpa alasan yang jelas, tim kabupaten justru menunda pelaksanaan pilkades tersebut. Padahal persoalan ini hanya karena ada salah seorang oknum bakal calon yang merupakan mantan kepala desa setempat, yang dinilai tidak terima atas keputusan penetapan calon tersebut. Kalau Simpang Rantau Gedang sudah melaksanakan, sampai pencaputan nomor, sampai tes, dikagali tes kami. Makanya sudah ditetapkan bagi calon ya? Tapi waktu DPT kami tidak berlanjut dengan alasan ada gugahan. Ini polemik awalnya ada rugatan dari bakal calon yang gugur atau gugur? Yang gugur. Yang gugur? Pilkad mantan kades lama. Hal senada yang juga dipertanyakan oleh Eduard yang juga merupakan salah seorang calon kepala desa Simpang Rantau Gedang. Menurutnya berdasarkan hasil verifikasi pihak panitia pemungutan suara atau PPS, lima calon kades tersebut telah mengikuti setiap proses sesuai prosedur, yang memenuhi persyaratan hingga ditetapkan sebagai calon kades. Bahkan surat penetapan tersebut telah ditandatangani oleh PJ Kades dan juga Ketua BPD setempat. Informasi dari PPS terkait polemik ini seperti apa? Kalau dia mintanya dilanjutkan juga. Dilanjutkan juga? Sebab istilahnya itu dia itu kerja pas dengan perbukannya. Upaya dari PPS ini sudah ada bang? Ya sudah. Sudah? Sudah dipanggil dari pihak kecamatan, kebupaten. Kayaknya di kebupaten ini bekunyong. Ada apa itu? Bahkan persoalan ini pun menuai polemik dan memicu protes keras dari masyarakat yang tidak terima atas keputusan tersebut. Sebab selama ini mereka telah menanti-nanti adanya kepala desa definitif di desa Simpang Rantau Gedang, sehingga tidak lagi diisi oleh pejabat kepala desa. Kalau memang betul, bagaimana kedepannya buat kami masyarakat Simpang Rantau Gedang? Jangan lagi kata pepatah roncambi ini, sayang telur ayam sesangka terkenyah daripada ayam sebiji. Ini yang lebih baik. Kalau memang saya telur ayam sebiji, buang telur ayam sesangka. Berarti kami sebagai masyarakat awam, usah digunung lagi, buang baik. Ambil ya satu biji ini.